Halo semuanya, selamat berjumpa di dalam mutiara malam hari ini. Sungguh suka cita untuk kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Saya mengajak setiap saudara, mari saudara semakin bersemangat dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah menikmati anugerah Tuhan, kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Sebentar kita akan juga diisi akan kebenaran firman Tuhan, are you ready? Kita akan berdoa dulu saudara. Terima kasih ya Tuhan sekali lagi buat cintamu, untuk anugerahmu kami boleh rasakan. Bahkan sampai hari ini Tuhan, betapa kasih setiamu ajaib buat kami. Jika hari ini ada, kami sadar tidak ada yang kebetulan. Sebentar kami mau dengar firmanmu, biarlah benih itu ditaburkan, jatuh di tanah yang subur ya Tuhan. Hati kami terima firmanmu dan hidup kami berbuah. Kami siap terima firmanmu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. Saudara yang terkasih, sungguh berbahagia malam ini kita akan belajar akan firman Tuhan. Secara khusus, saya mau bertanya buat setiap saudara yang sudah join kita dalam mutiara malam. Siapa di antara saudara rindu mau menikah? Jawab masing-masing di hatimu ya. Engkau boleh berkata, oh iya saya rindu, oh saya sudah cukup umur. Nah ini saatnya. Nah luar biasa. Saya yakin tidak ada orang yang tidak mau menikah ya. Ketika mereka tidak ada masalah. Sebahagian, khususnya rata-rata orang memang mau menikah. Dan malam hari ini, ada satu perkara yang penting saudara perlu ketahui. Betapa pentingnya sebuah pernikahan. Oleh karena itu, izinkan untuk saya membagikan benih ini. Ada tujuh tanda, ingat? Ada tujuh tanda. Tujuh tanda ketika Anda belum siap menikah. Sekali lagi, kita akan sama-sama evaluasi. Saudara mulai juga perenung dan juga evaluasi dirimu di manapun engkau berada. Tapi malam ini, mari kita belajar dengar dan kita pelajari. Tujuh tanda orang yang belum siap menikah. Nah saudara, kenapa kita mau belajar ini? Karena menurut saya, tujuh tanda ini begitu penting. Ketika Anda mau menikah dengan begitu banyak persyaratan, dengan begitu banyak peraturan, dengan begitu banyak yang namanya keperluan, sesuatu yang begitu penting di dalam sebuah pernikahan. Maka tujuh bahagian ini, Anda harus boleh lolos. Anda harus menang. Kalau Anda belum menang, saran saya jangan menikah dulu. Haleluya. Apakah itu? Yang pertama, Anda siap dengar ini? Orang yang belum siap menikah, tanda pertama yaitu orang itu belum bisa independen. Saudara orang yang belum bisa independen atau mandiri, itu akan bisa menjadi beban kepada pasanganmu. Jadi kalau engkau sayang pasanganmu, engkau mencintai kekasihmu, dan dirimu belum bisa independen, dirimu belum bisa mandiri, memimpin diri sendiri, lebih bagus jangan menikah. Haleluya. Dalam Markus 10, Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-7, saya baca buat kita. Markus 10 ayat yang ke-7, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Oleh karena itu, saya mau berpesan malam hari ini, untuk Anda muda-mudi, ketika Anda mau menikah, tunjukkan bahwa dirimu sudah bisa independen. Dirimu sudah bisa memimpin dirimu sendiri. Karena sekali lagi saya berkata, ketika Anda belum bisa menjadi pemimpin terhadap dirimu sendiri, engkau akan sangat menjadi beban bagi pasanganmu. Ada perkara penting yang saya mau kita evaluasi, salah satu bagian bagaimana kita bisa independen, yaitu dalam hal waktu. Ya saudara, dalam hal waktu, khususnya waktu, bolehkah Anda memiliki independen sampai hari ini? Dalam hal waktu. Jam berapa kamu tidur, punya kedisiplinan, jam berapa kamu bangun, jam berapa kamu berdoa, jam berapa harus bekerja, jam berapa harus belajar, bagaimana kamu punya masa untuk membuat dirimu positif. Adakah engkau orang yang produktif? Adakah engkau orang yang bersemangat? Adakah engkau isi waktu-waktu hidupmu dengan segala yang positif? Coba pertanyakan saudara, karena bagi saya, kalau orang tidak bisa memanage waktunya dengan baik, mereka menjadi orang yang sembarangan. Dan ketika Anda biasa sembarangan, Anda masuk dalam pernikahan, maka saya mau berkata, akan ada banyak celah di mana pernikahanmu akan memudahkan sahabalau. Engkau tidak ada waktu untuk istri atau suamimu, engkau tidak ada waktu untuk anakmu, engkau tidak ada waktu untuk Tuhan, hidup hanya happy hour. Dan saya mau berkata, orang seperti ini adalah orang yang tidak ada kualitas. So, malam hari ini saudara, mari koreksi hidup kita. Jangan engkau menjadi orang yang tidak independen. Ada amin, haleluya. Jangan nanti ketika engkau sudah masuk dalam pernikahan, engkau pun masih harus diperintang oleh pasanganmu. Eh, mandi. Eh, bangun. Eh, makan. Bekerja. Blah, 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 blah. Dan urus anak dan segala sesuatu. Saya mau berkata, maka engkau tidak bisa menikmati pernikahanmu. Yang kedua, tanda orang atau ciri orang yang belum siap untuk menikah adalah orang yang belum bisa bertanggung jawab dalam keuangan. Saudara, kenapa keuangan itu penting? Sebab selama kita di bumi, kita tidak bisa lepas dengan keuangan. Dan salah satunya, keuangan adalah titipan dari Tuhan. Bagaimana orang itu bisa mengelola keuangan dengan baik, saya yakin dia bisa menjadi orang yang dapat dipercaya. Ada amin, saudara? Dalam Anda mengelola keuangan, dalam Anda mengaturkan keuangan sampai hari ini, saya mau bertanya. Adakah engkau punya yang namanya money planning? Sebuah perencanaan dalam keuangan? Adakah engkau punya safe control? Apakah engkau memakai keuangmu selama ini? Yaitu untuk membeli keperluan atau keinginan? Saudara, perhatikan. Karena keperluan dan keinginan jauh berbeza. Hari-hari ini kita hidup dalam dunia yang begitu modern. Sebuah zaman yang sepertinya unlimited. Betul, saudara? Anda boleh membeli, Anda boleh membuat transaksi hanya di dekat jari tangan Anda saja. Hallelujah. Anda boleh transfer uang, Anda boleh melakukan segala suatu transaksi hanya sebatas dengan tangan Anda. Persoalannya, apakah engkau punya safe control? Nah, itu lain perkara ya. Adakah kita punya safe control? Bagaimana kita boleh memanage keuangan kita? Adakah engkau menjadi pribadi yang sudah bisa berpikir untuk masa depan? Adakah engkau menjadi seorang pemuda atau pemudi yang punya tabungan? Karena engkau sedang berpikir ke future. Hidupmu itu bukan untuk hari ini. Engkau dapat uang, engkau punya banyak uang. Tapi engkau bisa habiskan dalam sekelip mata. Saya mau berkata, itu tanda Anda belum siap untuk menikah. Hallelujah. Saudara, jangan kesih hati. Tapi izinkan Anda dengar ini. Izinkan Anda untuk mengeksplore dirimu. Supaya apa? One day Anda akan siap. Kenapa saudara? Sebab ketika nanti ketika Anda itu masuk pernikahan, suami dan istri itu harus sama-sama punya tanggung jawab dalam hal keuangan. Ya saudara, jika lelaki dan perempuan tidak tahu mengatur keuangan dengan baik, saran saya sekali lagi, jangan menikah dulu. Kenapa? Impactnya sangat besar kepada anak-anak dan keluarga. Yang ketiga, yang ketiga. Tanda apa ketika Anda belum siap menikah. Yang ketiga, yaitu orang yang punya tujuan pernikahannya itu salah. Apa maksudnya? Ada orang atau tipe orang ketika dia mau menikah, dia hanya mau sebetulnya selamat. Dia mau bebas, saudara. Dia itu mau keluar dan menjauh dari orang tuanya. Mungkin selama ini bagi dia, orang tuanya itu seperti diktator. Atau terlalu mengkontrol dia, mengkekang dia. Sehingga tidak sedikit muda-mudi yang menjadikan pernikahan sebagai pelarian. Dan saya mau berkata ini salah, saudara. Anda tidak boleh bermain-main dalam sebuah pernikahan. Anda tidak boleh bercoba-coba. I try first lah. Ini bukan barangan macam baju. I try first lah. I try first. Kita tidak boleh buat macam itu. Bahkan malam ini saya mau berkata dengan tegas. Anda anak Tuhan. Anda amin, saudara. Anda anak Tuhan. Anda anak Raja. Hidupmu harus berbeza. Anda tidak boleh coba-coba. Cinta tidak bisa dicoba-coba. Yang setuju katakan amin. Kalau perlu bagi komen besar-besar. Yes. Ya. Cinta itu harus dihargai. Harus dijaga. Oleh karena itu Tuhan memberikan sebuah perjanjian dalam pernikahan. Pernikahan bukan barang yang main-main. Pernikahan kita tidak bisa bermain-main atau cincang. Tapi kita harus menjalaninya. Anda, Anda harus menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Jadi sekali lagi, ada beberapa orang juga menjadikan pernikahan itu pelarian sebab apa? Karena dia tidak mau terlalu lama single. Nah, hati-hati. Ya, dia mungkin berpikir, aduh saya boring sudah jadi jomblo. Siapa malam hari ini pernah keluar satu pemikiran seperti itu. Saudara saya bagi satu dorongan ya. Bagaimana Anda-Anda yang masih single menggunakan hidup singlemu dengan lebih produktif. Sebab apa? Karena ada beberapa orang yang mereka merasa bahwa ketika mereka single ditambah benar-benar full single. Tidak ada girlfriend atau belum ada boyfriend. Mereka itu melihat dunia seperti bencana. Mereka melihat seperti dunia runtuh. Mereka melihat seperti Tuhan jauh. Tuhan tidak sayang. Saya punya best friend, sudah ada pasangan. Saya tidak ada pasangan. Dan Anda tanpa engkau sadari, engkau buka celah terhadap suara iblis. Iblis suka mengintimidasi. Saya mau berkata malam hari ini, hati-hati. Bahkan mungkin Anda juga kecenderungan di antara Anda yang jomblo atau single. Anda itu pergi ke dalam kawanmu, bergaul dengan kawanmu. Mungkin engkau juga sering kali dibully. Saudara paham dibully ya? Anda itu suka dipermainkan. Mungkin hatimu kecewa. Sekali lagi, Anda tetap tidak bisa menjadikan ini dasar. Anda pergi pernikahan. Jom kita akan lihat, apakah cara-cara yang membuat kita bisa lebih produktif. Apakah cara atau bagaimana sikap kita untuk kita atau Anda ya, khususnya yang jomblo-jomblo. Ya, hidup jomblo. Haleluya. Hidup single. Ya. Anda-anda yang single, bagaimana caranya untuk Anda itu lebih memiliki hidup yang positif. Yang pertama, yang pertama, ini sangat penting. Yaitu apa? Selama Anda jomblo, selama Anda masih single, mari cari tahu. Ya, mari cari tahu. Kenali, evaluasi. Dengan jujur ya, harus dengan jujur. Apakah atau apa alasan sampai hari ini engkau jomblo? Apa alasan sampai hari ini engkau single? Bahkan ada beberapa orang yang secara sekali lagi tidak menutup kemungkinan. Bahkan, maaf kata, saya harap Anda yang live jangan ikut tersinggung. Tetapi, kecenderungan akan bisa kita mulai rasakan ketika engkau mulai masuk dalam umur 30 lebih. Ya, untuk perempuan. Bahkan, khususnya 40 tahun lebih. Wah, ini yang namanya sebuah ketakutan tersendiri akan mulai muncul. Mari kita renungkan. Coba ditanya dulu di dalam diri kita. Mari cari tahu dan evaluasi. Kenapa sampai hari ini engkau single? Ya. Ada dua hal yang saya rindu, saudara, evaluasi. Apakah ini karena waktu Tuhan, ingat? Apakah ini masih ada di dalam kedalatan Tuhan? Atau yang kedua, engkau adalah orang yang terlalu punya standar terlalu tinggi. Nah, coba dites, saudara, ya. Saya mau berkata bukan berarti ya yang namanya single atau jomblo itu satu hal yang buruk. No. Tetapi Anda harus tahu, engkau harus kenali dari hatimu yang paling dalam. Apakah selama ini ada beberapa orang coba mau menjalin hubungan dengan engkau. Tapi engkau terlalu sangat punya standar yang tinggi. Ya. Dan mungkin malam ini Anda perlu merenung. Anda mungkin perlu belajar berubah. Ada amin, saudara? Ya, berubah untuk kebaikanmu. Berubah untuk kebaikan masa depanmu. Tapi jika itu di dalam anugerah Tuhan atau masih dalam waktunya Tuhan. Saya mau berkata tetap setia. Hidup single. Haleluya. Yang kedua. Yang kedua. Ini berhubungan dengan soalan atau beberapa perkara yang penting tadi. Yang kedua adalah, kalau engkau memang tadi merasa Anda punya standar terlalu tinggi. Anda itu sangat, maaf kata orang yang sangat sombong. Malam ini, yang kedua Anda perlu belajar untuk rendah hati. Amin, saudara? Ya. Rendah hati dengan maksud belajar dengar yang dari Tuhan. Karena saya mau berkata sekali lagi pada basicnya, tidak ada pasangan itu yang sempurna. Anda perlu mengenal ini, saudara. Pasangan suami istri yang ideal itu seperti Anda memakai kasut. Tidak ada kasut kanan dengan kasut kiri yang sama. Betul? Yang sudah menikah. Boleh setuju katakan, I'm agree. Anda itu harus mengerti muda-mudi. Pasangan yang ideal itu bukan semuanya yang harus sama-sama. Ih, sama-sama suka warna pink. Sama-sama suka warna bulu atau warna biru. Sama-sama suka makan ini, makan itu. No. Kesamaan ada, mungkin itu bisa jadi kelebihan. Namun engkau tidak bisa menemukan seumur hidupmu semua orang yang selalu sama dengan engkau. Sebab itu bukan pasangan yang ideal. Pasangan yang ideal engkau harus seperti, tadi saya berkata kasut. Kasut itu baru bisa berjalan seimbang ketika ada kanan dan kiri. Dan selalunya kanan dan kiri pasti ada perbezaannya. Ada amin? Yes. Mulai belajar. Dan selanjutnya, bagaimana menjadikan masa singlemu lebih produktif? Saya mau berkata, yang kedua ini penting juga. Jangan jual mahal. Ada amin saudara? Ada amin ya? Jangan jual mahal maksudnya, jangan itu tadi sombong. Tetapi sisi yang lain, Anda juga hati-hati. Jangan jual murah. Nah, ini harus hati-hati. Dunia entertainment hari-hari ini sangat-sangat bisa menjabar setiap khususnya muda-mudi. Anda itu, secara khusus saya berbicara kepada Anda perempuan. Ya, engkau mungkin berkata, ala saya sudah umur 40 lebih. Oke lang, siapa saja yang mau dengan saya langsung nikah. Saya mau berkata, tidak boleh saudara. Anda harus tetap ikut guide Tuhan. Anda harus tetap ikut petunjuk dan langkah Tuhan. Supaya one day engkau tidak akan kecewa. Yang ketiga, pahami bahwa tidak masalah menjadi seorang single. Jadi Anda single-single jangan suka terlalu banyak komplain. Anda harus belajar pahami. Tidak masalah saudara sebetulnya Anda jadi single. Kenapa? Karena itu adalah sebuah fase tersendiri. Yang penting Anda adalah orang-orang single yang produktif, berkualitas, dan sukses. It's okay. Karena ada waktunya di mana waktu Tuhan akan mempertemukanmu dengan pasanganmu. Yes, hallelujah. Yang keempat, yang keempat saya mau juga dorong. Bagaimana membuat masa single-mu produktif? Anda harus menjadikan dirimu punya high quality atau kualitas yang tinggi. Ada amin? Ada amin? Yes. Anda harus mempertajam keahlianmu. Mungkin kadang engkau perlu ambil beberapa kursus. Engkau pertajam keahlianmu. Engkau perlu belajar bahal-hal yang baru. Engkau juga perlu memperdalam keahlianmu. Supaya engkau akan menjadi orang single yang berkualitas. Katakan amin, haleluya. Saya bertemu ada seorang single saudara. Dan orang single ini adalah orang yang sangat produktif. Saya tahu bahwa dia pun rindu punya pasangan. Tetapi dia fokuskan hidupnya untuk dia mengimprove hidupnya sendiri. Dan saya melihat bahwa kualitas hidupnya itu dengan jadi mulai luar biasa. Bagaimana dengan engkau hari ini? Saya berdoa biar engkau menjadi orang single yang produktif. Yang kelima, mari belajar ekspresikan cintamu kepada Tuhan dan sesama. Anda-anda yang masih single, dorongan saya. Ini masa. Anda cari Tuhan habis-habisan. Katakan amin. Yes. Khususnya Anda-anda itu perempuan. Ada kalanya saudara, ada kalanya saya mau berkata ketika Anda sudah masuk pernikahan. Maka Anda itu memiliki tanggung jawab demi tanggung jawab yang berbeza. Anda harus menjadi istri yang menolong suamimu. Anda juga harus mengurus anak ketika Tuhan sudah anugerahkan anak dalam hidupmu. Mungkin di sisi lain Anda harus bekerja untuk menolong suamimu. Dan saya mau berkata selagi engkau single, mari nikmati. Haleluya. Bahkan bangun hubunganmu dengan Tuhan. Ya, engkau harus menikmati hubungan dengan Tuhan. Dan nikmatilah bergaul dengan kekawan-kawanmu. Miliki sebanyaknya sahabat. Ya, saudara. Nikmati yang namanya hubungan dalam bersahabat, dalam berkawan. Karena satu hari itu semua akan menjadi memori. Itu semua akan jadi nostalgia. Ya, oleh karena itu dorongan saya, mari bangun dirimu untuk punya hubungan kuat dengan Tuhan. Yang keenam, supaya Anda tidak boleh melewati hidup sebagai single. Mari belajar untuk apa? Melakukan hal-hal yang menyenangkan. Hari-hari ini saya mendorong, saudara. Mari. Ya, mari lakukan hal-hal yang menyenangkan. Apapun itu. Hobimu. Ya. Kesukaanmu. Mari lakukan. Sebab satu kali ketika engkau sudah berjumpa dengan pasanganmu, engkau harus punya hati atau punya yang namanya prinsip sharing. Ada kalanya tidak selalu engkau bisa lakukan hobimu lagi. Engkau perlu sharing. Bertanya pasanganmu, pasanganku, atau girlfriend, atau boyfriendku. Hari ini kita buat apa ya? Kadang-kadang tidak selalu apa yang engkau mau. Sebab engkau mencintai dia, maka seringkali orang yang mencintai dia harus relakan kenyamanannya. Makanya selagi Anda masih single, mari nikmati hidup. Ada amin. Yang ketujuh, ini perlu sekali. Anda masih single, supaya masa singlemu, masa jomblumu produktif, engkau harus belajar yaitu apa? Bersosialisasi. Saudara, saya mendorong Anda harus punya masa di mana Anda punya sebuah grup atau community yang saling membangun. Sekali lagi saudara hari-hari ini, jangan lupa. Kita sudah mulai masuk di mana masa kita tidak berkurung terlalu ketat. Kalau kita bahkan akan ada one day nanti masa tidak ada berkurung. Jadi saya dorong muda-muda janganlah berkurung sendiri. Siapa muda-muda yang masih suka, masih muda. Hanya keluar, kemudian duduk dalam bilik, tidak buat apa-apa. Kecuali, kecuali karena memang waktu. Tapi sekali-sekala, engkau perlu membangun dirimu. Engkau harus bersosialisasi dengan kawan-kawanmu. Ada amin. Engkau harus menikmati hidup sebagai masa muda. Tetapi jelas, dengan sebuah pagar. Anda harus kontrol pergaulanmu. Jangan sembarang bergaul. Oke? Jadi saya mau mendorong setiap saudara, Anda yang masih single, jangan bosan. Ada amin. Senditan pernah berkata, buat yang menikah, jadilah istri yang bahagia. Buat yang hidup single, jadilah jomblo yang bahagia. Hidup jomblo. Ya, Anda-Anda para jomblo yang malam ini single-single masih boleh join live. Saya mau berkata, nikmati kebahagiaanmu. Ada amin. Filipi 4 ayat 12-13 berkata, Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Paulus berkata, segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Paulus memberikan satu nasihat. Apapun statusmu, Anda single, full single, ataukah Anda single tetapi Anda mulai membangun hubungan dengan seseorang. Atau Anda yang sudah masuk dalam tahap bertunang, Saya mau berkata, mari belajar dinikmati. Anda harus belajar mengetahui. Hidup ini ada saatnya ada kelimpahan, ada saatnya kekurangan. Betul? Dan Paulus mengingatkan, kita harus sebagai orang percaya bisa berkata seperti Paulus berkata. Segala perkara. Amin. Segala perkara bisa ku tanggung di dalam dia. Saat engkau single, engkau sudah punya pasangan, Engkau sudah bertunang, bahkan engkau sudah menikah, Anda harus menikmati hidup ini. Sebab apa? Karena engkau berjalan bukan sendiri. Engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin saudara. Jadi sekali lagi saya mendorong, Bahkan Anda-Anda yang jomblunya sudah lama, Jangan Anda pernah sesali ya. Lewati semuanya. Karena sekali lagi, mungkin itu proses Anda akan berjumpa pasanganmu yang sejati. Katakan yes! Amin! Amin! Oke. Sekarang kita lihat. Tanda ketiga. Apa tandanya orang itu belum siap menikah? Tanda ketiga ini sangat penting. Saya menjumpai Anda banyak, Saya konseling muda mudi. Sering kali saya temukan, Bahwa mereka masih banyak punya tanda ini. Tanda itu adalah, Emosional. Atau sifat kekanak-kanakan. Saudara yang terkasih, Orang yang sudah menikah, Itu seharusnya orang yang sudah dewasa. Jadi saya mau berkata, Anda yang mau menikah, Anda yang sungguh-sungguh ya, Bukan hanya mau saja. Ada orang mau, Tapi belum tentu juga betul-betul mau. Tapi ketika Anda benar-benar, Anda sungguh-sungguh mau menikah, Engkau harus tinggalkan sifat kekanak-kanakanmu. Katakan amin. Sebab ketika engkau masih memakai sifat kekanak-kanakanmu, Di dalam sebuah pernikahan, Maka tidaklah heran, Pernikahanmu akan banyak masalah. Pernikahanmu akan begitu banyak problem. Pernikahanmu akan ada banyak kata balos sana-sini. Apa ciri-ciri orang yang sifatnya kekanak-kanakan? Satu, nomor satu, Cirinya adalah, Diam seribu bahasa. Saya pakai kata, Diam seribu bahasa. Ini adalah ciri-ciri orang kekanak-kanakan. Malas berbicara, Dengan pasangannya, Ketika dia mengalami sebuah rasa emosional, Saat dia marah, Saat sedih, Saat dilanda ada masalah, Diam seribu bahasa. Bahkan tidak sedikit, Saudara, Sebuah pasangan suami istri, Ketika mereka mengalami konflik, Mereka mengalami masalah, Mereka bisa tahan, Saudara, Diam satu minggu, Diam dua minggu. Wow, Saya bilang sangat mengerikan. Haleluya, Saudara, Haleluya. Sebab sifat kekanak-kanakan ini, Justru akan bisa merusak, Sebuah hubungan komunikasi. Kenapa kekanak-kanakan itu harus dibuang, Sebelum engkau menikah. Karena sifat kekanak-kanakan, Itu seringkali akan merusak, Hubungan komunikasi dalam suami istri. Diam, Di saat tertentu, Contohnya dalam masa sesaat, Boleh, Untuk menenangkan hati. Akan tetapi, Setiap masalah, Itu harus segera diselesaikan, Dan tidak boleh didilai. Sebab apa, Saudara, Ketika engkau biasa mendilai masalah, Engkau seperti, Menumpuk sampah di dalam hidupmu. Dengar ini, Siapa yang punya kecenderungan, Ketika engkau menghadapi masalah, Dan engkau diam. Ini saya mau berkata, Bukan diam emas. Ini bukan emas, Saudara. Tetapi ketika engkau diam, Untuk menenangkan masalah, Sekejap boleh, Tetapi engkau harus hadapinya. Anda harus punya yang namanya, Sebuah ketahanan, Yang namanya saya mau berkata, Kepribadian gentleman. Anda harus berani hadapi, Anda harus boleh duduk dengan pasanganmu, Anda harus berkata dengan dia, Selesaikan masalah. Sebab apa, Saudara, Ketika Anda punya kebiasaan ini, Satu, dua kali, Tiga kali, Empat kali, Dan menjadi berketerusan, Saya mau berkata, Dia akan menjadi daging. Dan ketika kita tidak cabut, Maka itu akan terus, Dan terus, Dan saya jujur mau berkata, Hati-hati, Maka pernikahanmu, Akan masuk dalam sebuah ambang perceraian. Sebab di dalam pernikahan, Komunikasi adalah salah satu bahan, Sangat penting, Membangun hubungan di dalam pernikahan. Jumlah hari ini, Saya mau berkata, Jangan kekanak-kanakan. Katakan amin. Katakan buat jiwamu, Jangan aku kekanak-kanakan. Haleluya. Ephesus 4, Ayat 26, Firman Tuhan berkata, Apabila kamu menjadi marah, Janganlah kamu berbuat dosa. Kenapa marah bisa jadi dosa? Saya mau berkata, Semua orang pasti punya yang namanya batas sabar. Betul, Saudara? Makanya yang namanya marah itu biasa. Tetapi marah yang tidak diselesaikan, Akan bisa berbuah menjadi dosa. Yaitu bila? Dikatakan, Janganlah matahari terbenam, Sebelum padam, Amarahmu. Saudara, Saya mau berkata, Sifat kekanak-kanakan sering kali terjadi. Yaitu ketika dia marah, Dia marah tidak habis-habis. Itu tadi. Mungkin dia akan diam dengan pasangannya. Dia mulai egonya mulai keluar. Dia tidak selesaikan dengan cepat. Saudara, Kita anak Tuhan. Tuhan sudah memberikan, Dan ini perintah, Saudara. Ephesus 4, Ayat 26, Ini perintah. Apabila kamu marah, Janganlah kamu berbuah dosa. Janganlah matahari terbenam, Sebelum padam, Amarahmu. Jadi saya mau berkata, Jika engkau siap menikah, Mulai hari ini, Belajar, Jadi pribadi yang cepat bereskan dalam hidup ini. Ada amin? Ketika engkau punya masalah, Gentleman, Hadapi. Cari solusi. Cari jalan keluar. One day, Engkau akan menjadi pribadi yang dewas. Haleluya. Tanda keempat. Tanda keempat. Dimana Anda, Atau setiap saudara, Belum bisa untuk menikah. Tanda keempat, Yaitu apa? Anda belum deal. Anda belum bereskan, Masa lalu. Para muda-mudi, Yang terkasih, Saya mau berkata, Jika Anda di antara saudara, Engkau masih belum bisa putuskan, Masa lalu. Anda belum bisa bereskan, Dengan masa lalumu, Saya mau berkata, Lebih bagus, Jangan menikah dulu. Karena engkau akan membawa luka yang sama, Dengar ini. Engkau akan membawa luka yang sama, Kepada pasanganmu yang baru nanti. Jadi doa saya adalah, Mari belajar. Cepat bereskan, Semua masa lalumu. Jangan bawa sampah, Ada amin, Kepada masa depanmu. Ya, Oleh karena itu, Apapun itu, Apapun itu, Anda pribadi yang mengenal itu. Anda pribadi yang tahu. Mari berurusan dengan Tuhan. Yang kedua, Mari bereskan hubunganmu dengan, Masa lalumu. Jika Anda pernah punya ex-girlfriend, Jika engkau pernah punya ex-boyfriend, Dan engkau masih berhubungan, Ingat, Bahkan hatimu masih mencintai dia, Di saat engkau sudah berhubungan dengan orang yang baru, Itu tandanya, Anda belum siap untuk menikah. Lebih bagus, Anda jangan menikah. Sebab tanpa engkau sadari, Engkau berbuat dosa. Haleluya saudara. Mari kita belajar. Kita menjadi anak Tuhan, Yang punya hati yang suci. Karena kita berkata, Berbahagialah orang yang suci hatinya. Sebab dia akan melihat, Dia akan mendapatkan, Atau menguasai bumi. Ada amin saudara. Mari kita belajar. Yang terakhir. Yang terakhir. Tetapi belum paling akhir. Belum paling akhir. Saya mau berkata, Maaf, Bukan tujuh ya, Sebetulnya ada lima. Ada lima. Tetapi, Malam ini kita akan belajar, Apa saja itu. Yang kelima, Bagaimana kita, Untuk mempersiapkan diri, Agar kita bisa menikah. Anda belum bisa menikah, Ketika Anda masih egois. Egois. Sekali lagi saya berkata, Ketika engkau egois, Engkau tidak bisa menikah. Haleluya. Saudara, Boleh, Boleh, Boleh katakan amin. Kalau Anda masih menjadi pribadi yang egois, Anda susah menikah, Saudara. Filipi 2 berkata, Ayat yang kelima, Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, Menaruh pikiran dan perasaan, Yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, Tidak menganggap, Kestaraan dengan Allah itu, Sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, Dan mengambil rupa seorang hamba, Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya, Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib, Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, Dan mengharuniakan kepadanya nama di atas segala nama, Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, Dan yang ada di atas bumi, Dan yang ada di bawah bumi. Jadi saudara ketika anda mau menikah, Anda harus siap menurunkan egomu. Katakan amin. Yes. Sebab ketika anda itu masuk pernikahan dengan ego yang kuat, Engkau itu sebetulnya tanpa kau sadari, Engkau akan menghancurkan pernikahanmu. Wah, kenapa seperti itu? Betul? Karena ketika engkau masuk pernikahan, Engkau tidak bisa mematikan keinginan dagingmu, Engkau sendirilah yang akan menghancurkan pernikahanmu. Jadi miliki sebuah mental, Miliki yang namanya sebuah mental, Sebuah pernikahan, Dimana anda jangan terlalu egois. Jangan terlalu menuntut, Apa yang kau sudah tabur, Jangan engkau harapkan kembali. Sebuah kecederungan di dalam pasangan, Aku sudah melakukan ini, Aku sudah melakukan itu, Kenapa dia tidak balas dengan kebaikan? Kalau engkau menuntut balasan, Maka engkau akan benar-benar menimbun luka di dalam hatimu. Tapi mari belajar, Seperti Alkitab berkata, Apapun yang kau perbuat, Belajar perbuat untuk Tuhan. Ada amin saudara, Ada amin, Saya tambahkan dua, Supaya sekali lagi, Supaya genap. Dan yang keenam, Orang yang belum siap menikah, Saya jujur berkata, Orang yang belum siap menikah, Salah satunya, Orang itu belum ada pekerjaan. Belum ada pekerjaan. Ketika Anda itu ada pekerjaan sederhana apapun, Khususnya Anda lelaki ya, Saya boleh dorong. Sederhana apapun, Yang penting hatimu itu mau bekerja keras, That is good. Tetapi yang bahaya, Ketika memang Anda punya motivasi hatimu, Engkau orang yang pemalas. Engkau akan menjadi beban untuk keluargamu. Oleh karena itu saya berdoa, Jangan jadi orang malas. Dan yang terakhir, Saya tutup dengan perkara ini, Yaitu apa? Anda belum siap menikah. Ketika, Sekali lagi, Tuhan belum merestuinya. Mari belajar sensitif dengar suara Tuhan. Kalau sepertinya pintu-pintu ditutup, Saya mau berkata, Jangan suka menerobos. Jangan suka menerobos. Mari sensitif. Tunggu sampai waktu Tuhan tiba. Ada amin saudara? Yes, Semangat ya muda mudi. Jadi saya berdoa, Dimanapun Anda berada, Biar tujuh tanda ini, Menjadi perenungan untuk setiap kita. Dan siapkan dirimu, Untuk amu boleh menikah. Kita akan menyanyikan satu pujian di hadapan Tuhan. Lagu ini sangat sederhana. Tajuk lagu ini adalah, Indah Rencanamu Tuhan. Indah Rencanamu Tuhan. Di dalam hidupmu. Amin. Walaupun ku tak tahu, Dan ku tak mengerti, Semua jalanmu. Yes, Lord. Katakan sama-sama kan. Amin. Ku menerbih sekarang, Kau ternyata kamu. Amin. Kini ku melihat, Dan ku merasakan, Tuhan menerbih sekarang, Tapi ku menerti sekarang Kata lompadamu Kini ku melihat Dan ku merasakan Indah rencanamu Haleluya, haleluya, haleluya Oh yes Lord Tuhan hamba berdoa Bagi semua muda mudi yang join live malam ini Tuhan Setiap mereka yang sudah dengar firmanmu Hamba berdoa Jika ada di antara mereka yang benar-benar merindukan pasangan hidup mereka Hamba berdoa biarlah mereka berjumpa dengan pasangan hidup yang sejati Pasangan sorgawi yang daripada Tuhan Oh Tuhan hamba berdoa di dalam nama Yesus Mereka tidak akan salah jalan Mereka tidak salah pilih Tuhan Mereka punya mata raja wali Yang melihat rencanamu Yang melihat pilihanmu yang terbaik Berkati malam ini Tuhan Dan biar semua firman yang kami dengar malam ini Menjadi remah kekuatan buat kami Terpuji namamu Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa Haleluya Amin Amin Tuhan memberkati saudara God bless you Tuhan memberkati saudara Tuhan memberkati saudara Tuhan memberkati saudara